Kita beralih ke informasi lain, jumlah pasien sembuh COVID-19 di tanah air setiap harinya terus bertambah. Salah seorang pasien sembuh, Joana Halim, membagikan kisahnya saat berjuang menjalani perawatan COVID-19. Awalnya ia hanya merasakan batuk pilek biasa hingga akhirnya terdeteksi positif COVID-19. Halim itu kita alaminya cuma seperti sakit batuk pilek biasa, dimana flunya itu sama seperti flu biasa dan saya itu termasuk orang yang cukup sering kena flu. Jadi saya tahu banget kalau saya flu rasanya seperti apa, tubuh saya reaksinya seperti apa, saya tahu persis. Nah lucunya, kali ini saya minum obat flu yang biasa saya minum, itu hanya efektif untuk meredam demam di siang hari. Nah malam hari demam itu langsung naik lagi, bahkan satu saat itu mencapai sekitar 39 derajat celcius. Nah di situ saya mulai khawatir, memang proses itu cukup lama, membutuhkan waktu dan itu sangat umum. Di negara-negara lain pun, saya selama di dalam rumah sakit, saya terus membaca berita-berita di Singapura, pasien-pasien di Amerika, pasien-pasien di negara-negara lain seperti Korea. Saya kepingin tahu apa sih yang mereka alami. Dan ternyata itu pengalamannya sama semua gitu ya. Memang untuk membangun kembali imun tubuh kita yang kuat dan sehat itu butuh proses. Karena yang bisa mendorong kita, yang bisa membangkitkan diri kita sendiri, itu harus terutama dari diri kita. Teman-teman lain bisa ya memberikan encouragement, memberikan hiburan. Tapi kalau diri kita sendiri menolak itu semua, pasti kita akan memandang segala sesuatu dari sisi yang negatif. Itu crucial banget, itu penting banget. Dan saya rasa itu pelajaran, salah satu pelajaran yang luar biasa yang saya dapetin.